Pemirsa dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pemilih pemilu 2024, sejumlah petugas pemuktahiran data pemilih atau pantarli, terus melakukan tugasnya untuk mendata masyarakat yang ada di kota Jambi. Hal ini pun juga dilakukan oleh Erwin, salah seorang etnis Tionghoa yang terlibat sebagai pantarli pemilu 2024. Jelang Pemilu 2024 mendatang, sejumlah petugas pantarli terus melakukan pendataan penduduk untuk dapat terlipat dalam pemilu di tahun 2024 mendatang. Salah satu petugas pantarli yang terlipat dalam pendataan ialah Erwin, dirinya yang merupakan salah seorang pantarli dari etnis Tionghoa di kota Jambi. Begitu semangat menjalankan tugasnya untuk melakukan pendataan. Erwin yang sehari-harinya bekerja sebagai wira swasta ini, ikut terlipat sebagai petugas pantarli di TPS 04 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, kota Jambi. Dirinya juga mengajak agar etnis Tionghoa lainnya mau terlipat di dalam pendataan pemilu di tahun yang akan datang nantinya. Ya, mungkin ke depan agar warga juga proaktif sebagai pantarli juga untuk resursus berikut, memosukseskan dan kita bisa beragama.